Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava disini. Film kali ini akan bercerita tentang pilot soviet bernama Mikhail yang jatuh saat berperang dan menjadi tahanan nazi di sebuah kem. Di sana guys, ia hidup sangat mengkhawatirkan, bahkan ada salah satu temannya demi bertahan hidup di arela menjadi penghianat dan bergabung bersama nazi untuk memerangi negaranya sendiri. Walau dihadapkan dengan dua pilihan antara mati perlahan atau berhianat, Mikhail tetap memilih bertahan karena ia berencana kabur dari kem tersebut. Kira-kira gimana caranya bisa kabur dari sana? Langsung saja guys, pasang asetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita nyata dari film Escape from Hell. Cerita ini bermula pada hari buruh internasional tahun 1957 di Kazan. Semua orang berkumpul di jalanan termasuk seorang mekanik perbaikan kapal bernama Mikhail yang ikut meramaikan bersama istri dan kedua anaknya. Ketika menaiki sebuah bus, ia bertemu dengan Grigori, yaitu ayah dari sahabatnya Kolia. Saat Mikhail ingin membantu mengambilkan foto anaknya yang terjatuh, ia malah dimarahi karena Grigori menganggap kalau Mikhail adalah seorang penghianat negara, tidak seperti anaknya yang rela mati sebagai pahlawan di medan perang. Kata-kata penghianat yang diucapkan Grigori bermula ketika Mikhail berada di front Ukraina pertama pada tahun 1944. Mikhail menjadi pilot pesawat tempur dan pada tanggal 13 Juli, ia ditugaskan menyerang pesawat musuh yang diduga membawa bom. Peperangan tersebut terjadi cukup sengit karena Mikhail bersama kedua temannya harus melumpuhkan empat pesawat pengawal sebelum bisa menyerang pesawat pengebom. Tiga pesawat Ukraina berusaha terus menyerang sampai salah satu pesawat berhasil melumpuhkan satu target. Sayangnya dalam serangan tersebut, salah satu pesawat Ukraina hancur, sementara Mikhail juga terus diburu oleh dua pesawat musuh. Posisinya yang di depan membuatnya harus menukik, menghindar, dan terbang rendah melewati sungai. Beruntung, dengan kelincahannya kedua musuh yang sedang mengejarnya pun terkecoh dan menabrak sebuah jembatan. Selanjutnya, Mikhail membantu temannya dan tak membutuhkan waktu lama, pesawat Nazi yang terakhir bisa ditembak dan hancur. Setelah berhasil melumpuhkan pesawat pengawal, keduanya kemudian melanjutkan menyerang pesawat pengebom. Mikhail bertugas menembak dan bersembunyi di bagian ekor, sementara temannya mengalihkan serangan senapan mesin. Strategi tersebut berjalan dengan sempurna, namun sayang pesawat Mikhail terkena serpihan dan membuatnya harus melompat keluar. Mikhail pun berhasil mendarat dengan selamat dan tersadar saat mendengar suara teriakan. Ternyata guys, suara tersebut berasal dari para tentara Nazi yang sudah mengepungnya. Akhirnya, ia pun dibawa dan dimasukkan ke dalam kem khusus para pilot yang tertangkap. Satu bulan kemudian, tepatnya 15 Agustus, para pilot yang ditangkap dikumpulkan di sebuah ruangan. Selama kemudian, datang seorang tentara yang ternyata itu adalah Kolia, sahabat Mikhail. Kolia membawa kabar kalau pihak Ukraina membuat keputusan. Jika ada pilot yang menyerah kepada musuh, maka akan dihukum dengan berat dan dianggap sebagai pengkhianat. Ternyata, tidak hanya itu saja, keluarganya juga akan dikucilkan dan tidak diakui lagi sebagai warga Ukraina. Kolia pun kemudian menawarkan kesempatan untuk bergabung menjadi pilot Nazi dan membuat kehidupan kedepannya lebih baik lagi. Sebelum dibubarkan, ia pun meminta agar seluruh pilot memikirkannya dengan baik-baik. Setelah semuanya pergi, keduanya kemudian berpelukan dan Mikhail tak menyangka karena selama ini ia mengira kalau Kolia telah mati di medan perang. Bahkan ia juga mengatakan ayah Kolia yaitu Grigori sangat sedih karena tidak bisa menerima kematiannya. Walau begitu guys, Kolia tak ingin ayahnya tahu ia masih hidup karena kini ia sudah memiliki kehidupan lain dan disini ia lebih dihargai serta mendapat apapun yang diinginkan. Mikhail tentu saja terkejut ketika tahu Kolia menyerah dengan gampangnya bahkan tak pernah berusaha kabur. Menurut Kolia, itu adalah pilihan yang realistis. Penjagaan Nazi terlalu ketat. Kalaupun kabur dengan pesawat, semuanya menggunakan bahasa Jerman yang tidak ia mengerti. Obrolan keduanya pun selesai setelah Kolia berjanji akan mempromosikan Mikhail kepada atasannya supaya mendapatkan pangkat dan juga kehidupan yang lebih baik. Mikhail tentu saja tak mau menyerah begitu saja. Ia sempat berusaha kabur. Tetapi langsung ketahuan bahkan Kolia ikut mengejarnya. Kolia sebagai sahabat tentu saja berusaha menangkapnya dengan baik-baik dan melarang tentara lain melakukan tembakan. Bahkan ketika Mikhail berhasil ditangkap, ia mengatakan akan membelanya supaya Mikhail tidak dihukum atas tindakannya. Walau begitu, Mikhail tetap kecewa. Ia menolak tawaran tersebut karena apapun yang terjadi dan sampai mati pun, ia tetap akan membela negaranya sendiri. Merasa pendirian Mikhail tidak mudah berubah. Kolia kemudian mengirimnya ke kamp kerja paksa pada tanggal 15 September. Keadaan di tempat tersebut benar-benar sangat mengkhawatirkan karena semua tahanan diwajibkan menambang batu bara sampai mati. Beruntung guys, Mikhail bertemu dengan seorang pencukur yang merupakan mantan tentara Ukraina yang tertangkap. Pencukur tersebut melihat identitas Mikhail dan mengetahui jika Mikhail adalah seorang pilot yang pernah merencanakan pelarian. Oleh karena itu, ia merasa masih ada kesempatan untuk Mikhail bebas jika ia bertukar nama dengannya dan pergi ke pulau rahasia yang dimana di sana memungkinkan ada pesawat yang bisa dibajak. Mereka pun akhirnya bertukar nama dan pada tanggal 2 Oktober tahun 44, dibawalah Mikhail yang sudah berganti nama menjadi Nikitienko ke pulau Yusdom yaitu sebuah pulau rahasia tempat Jerman menerbangkan roket-roketnya. Saat tiba di sana, ia pun bertemu dengan seorang bernama Fatih yang hampir terlibat keributan dengan tahanan lain karena sebuah roti usang. Mereka kemudian ditempatkan di suatu barak dan baru saja Mikhail ingin beristirahat, tiba-tiba para petugas datang untuk membangunkan seluruh tahanan. Semua orang pun langsung berlari untuk membersihkan diri, barulah setelahnya mereka dibariskan di lapangan untuk di absen dan diberi tugas pekerjaan. Untuk memudahkan komunikasi, para tentara nazi menggunakan beberapa tahanan yang bisa berbahasa Jerman sebagai penerjemah. Dengan imbalan, mereka mendapatkan makanan yang lebih layak. Salah satunya adalah bernama Sokolov. Ia bermuka dingin dan tak segan-segan menghajar tahanan lainnya yang terlihat kurang bersemangat. Selama seharian penuh, mereka diwajibkan untuk tetap bekerja tanpa mengenal lelah. Selama itu juga, Mikhail selalu memperhatikan keadaan sekitar, termasuk tempat di mana satu-satunya pesawat yang sering keluar masuk pulau. Begitulah para tahanan melewati hari-harinya guys. Dari pagi sampai malam, mereka dipaksa untuk bekerja tanpa ampun. Sampai suatu malam, ketika para tahanan dikumpulkan untuk di absen, tiba-tiba cahaya terang memancar di atas langit. Yang berasal dari roket Jerman yang baru saja diluncurkan untuk menyerang Moskow. Sayangnya, roket tersebut gagal meluncur dan berbalik menuju para tahanan yang sedang berkumpul. Semua orang yang sedang berkumpul pun langsung panik. Mereka berlarian berusaha menyelamatkan diri mencari tempat berlindung. Ledakan tersebut menimbulkan banyak korban dari para tahanan, dan mereka segera dibawa ke tempat terbuka untuk diperiksa. Yang masih bisa berjalan, mereka diperintahkan pergi ke klinik, sementara yang sekarat mereka dianggap sudah mati dan digeliatakan begitu saja di lapangan. Salah satu dari korban tersebut adalah Fatih, dan Mikhail tak bisa berbuat banyak walau sudah meminta tentara penjaga untuk membawanya ke klinik. Selama semalaman, ia digeliatakan. Baru keesokan harinya, Mikhail datang kembali untuk memeriksanya. Sayangnya guys, Fatih sudah sangat lemah. Ketika sekarat, ia sempat mengatakan agar Mikhail mencari seorang bernama Korsa untuk menggantikan posisinya yang akan ikut melarikan diri menggunakan perahu. Mencari nama Korsa ternyata tidak mudah, dan baru ditemukan oleh Mikhail setelah beberapa hari kemudian saat bekerja di daerah hutan. Mikhail pun segera menceritakan dirinya yang datang untuk menggantikan posisi Fatih. Sembari was-was, ia takut dirinya juga dilaporkan karena Korsa dan teman-temannya, termasuk Sokolov, adalah tahanan kepercayaan Jerman sebagai penerjemah. Untungnya, kehadirannya diterima, walau awalnya mereka tak terlalu peduli, apalagi ketika Mikhail mengajak Korsa untuk melarikan diri menggunakan pesawat. Menurut Mikhail, akan lebih aman dengan pesawat daripada menggunakan perahu yang di pantainya penuh dengan penjaga. Ditambah lagi, Mikhail juga mengakui identitas aslinya yang berasal dari resimen pesawat tempur. Dengan adanya peluang baru yang jauh lebih aman, mereka akhirnya sepakat akan mengikuti rencana Mikhail. Esoknya dengan bantuan Sokolov, Mikhail dan teman-teman barunya diberi tugas di daerah bandara, sekaligus melihat secara detail aktivitas para penjaga. Mereka pun menemukan celah, yaitu saat makan siang, ada waktu 3 menit yang bisa digunakan untuk mempersiapkan pesawat dan kabur. Setelah dibagi tugas dan diperhitungkan secara matang, ternyata ada satu masalah yang hampir dilupakan, yaitu kokpit pesawat menggunakan bahasa Jerman yang tidak Mikhail pahami. Sokolov pun mengusulkan kalau ia akan menerjemahkan semuanya, namun menurut Mikhail dengan sisa waktu 1 menit hal tersebut sangat tidak mungkin. Kemudian seorang di sana mengatakan kalau di daerah hutan, ia sempat melihat ada rongsokan pesawat dan ia menyarankan agar Mikhail melihatnya. Esoknya, kelompok itu pun pergi ke daerah hutan dan Mikhail memanfaatkan waktunya untuk memasuki pesawat yang dimaksud. Di dalam kokpit tersebut, Mikhail sempat bingung karena beberapa indikator menggunakan tulisan Jerman, dan merasa tidak cukup waktu untuk mengingatnya, ia pun membuka paksa tulisan-tulisan indikator itu dan membawanya untuk diterjemahkan oleh Sokolov. Sejak saat itu, setiap ada kesempatan, Mikhail berusaha untuk menghafalnya, walau di sisi lain beberapa teman korsa merasa ragu Mikhail bisa mempelajarinya, karena para pilot Jerman saja butuh setengah tahun untuk mempelajari pesawatnya. Beberapa hari kemudian, Mikhail yang sudah siap segera memberikan kode kepada korsa untuk memulai menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penjaga, sementara Sokolov bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajaknya berbicara. Namun guys, tepat sebelum korsa membunuh si penjaga itu, tiba-tiba saja, Semua orang segera berlarian menyelamatkan diri ke tempat penampungan, sementara Mikhail tampak tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Yang ia takutkan, justru bom tersebut jatuh ke hanggar dan menghancurkan pesawat. Pandangan Mikhail tak pernah lepas dari satu-satunya pesawat yang akan membawanya kabur, sampai akhirnya serangan bom terakhir dijatuhkan tepat di atas hanggar. Untungnya, bom tersebut tidak meledak dan tersangkut di besi atap hanggar. Mikhail pun segera mengajak teman-temannya untuk menjinakan bom tersebut, karena kalau lama dibiarkan, maka akan jatuh dan meledak menghancurkan pesawat. Awalnya, teman-teman Mikhail menolak karena takut keburu meledak, dan pihak Nazi juga curiga ketika melihat Mikhail sangat serius ingin menjinakan bom tersebut. Mikhail pun segera beralasan kalau apa yang dilakukannya hanya demi mendapatkan jatah makan yang lebih banyak. Setelah diizinkan, Mikhail segera mendekati dengan hati-hati lalu berusaha membuka detonatornya. Tetapi, bom tersebut justru merosot dan Mikhail terpaksa menahannya. Melihat Mikhail kerepotan, Korsa pun kemudian mengajukan diri untuk membantu dan mengikuti arahan dari Mikhail. Akhirnya, setelah cukup lama, bom itu pun berhasil dijinakan, dan setelahnya langsung dibawa oleh anggota lain ke depan tentara Nazi. Keberhasilan itu membuat Nazi terkesan, sehingga memberikan libur dan porsi makan dobel bagi Mikhail dan teman-temannya. Namun, keberhasilan Mikhail membuat ia dicap sebagai pengkhianat oleh salah satu tahanan. Ia disebut menjilat Nazi karena nekat mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pesawat musuh. Mikhail juga nyatanya tak bisa mengatakan alasan sebenarnya, sehingga lama-kelamaan terjadilah keributan sampai tahanan tersebut tewas di tangan Mikhail. Peristiwa tersebut diketahui oleh tentara Nazi yang langsung memberinya hukuman 25 cambukan dan disaksikan oleh tahanan-tahanan lainnya. Keesokan harinya, Mikhail harus tetap bekerja, walau tubuhnya sudah kehabisan tenaga dan kesakitan. Rekan-rekannya terus memberinya semangat, karena ada sekitar 3 jam lagi menuju waktu istirahat, yaitu kesempatan mereka untuk melarikan diri. Selain memberinya semangat, Sokolob juga membawakannya sepotong roti dan berharap bisa memberi tambahan tenaga untuk Mikhail. Namun beberapa menit kemudian, mereka melihat Gestapo datang dan terdengar kalau mereka sedang mencari tahanan yang telah bertukar identitas. Yang paling membuat Mikhail kaget, ternyata Gestapo tersebut datang bersama Kolia. Semua tahanan di daerah bandara pun segera dikumpulkan untuk dicek satu persatu. Mikhail tak henti-hentinya menundukkan kepala, sementara Kolia memeriksa satu persatu para tahanan dari barisan depan. Ketika tiba di barisan kedua dan tinggal beberapa orang lagi, Ria Boji, seorang teman Mikhail, langsung saja menghajar Kolia untuk membuat keributan dan menukarkan Mikhail dengan tahanan di barisan depan. Aksi tersebut berhasil mengalihkan perhatian para tentara, walau nyatanya Ria Boji tak bisa ikut dalam pelarian karena ia langsung dibawa ke penjara. Ria Boji hanya berteriak-teriak mengatakan alamat rumahnya dan meminta Sokolov menemui keluarganya. Mikhail pun lolos dan semua tahanan dibubarkan untuk kembali melanjutkan pekerjaan. Tibalah jam istirahat dan seluruh penjaga sebagian besar pergi. Sokolov segera menghampiri satu tentara penjaga yang terakhir dan langsung menyerangnya. Serangan tersebut ternyata dengan mudahnya ditangkis, sehingga beberapa tahanan lain langsung datang untuk membantu. Dengan tenaga yang tersisa, mereka pun bekerja sama, hingga pada akhirnya tentara tersebut berhasil dilumpuhkan dan segera disembunyikan di bawah mobil. Tak membuang waktu lama, Mikhail dan seluruh teman-temannya segera mempersiapkan pesawat sesuai tugas masing-masing. Mikhail sendiri dengan sisa tenaganya segera mempersiapkan di bagian kokpit, walau awalnya ia sedikit bingung karena pesawat tak mau menyala. Masalahnya ternyata untuk menghidupkannya membutuhkan aki, dan beruntungnya semua orang cepat membantu sampai akhirnya pesawat itu pun berhasil menyala. Gerbang hanggar pun dibuka, dan dengan perlahan Mikhail segera mengarahkannya menuju lintasan. Saat itu beberapa penjaga tidak menyadarinya kecuali satu penjaga yang berada di dekat perlintasan. Itupun ia meminta agar pesawat yang dibawa Mikhail mundur, karena lintasan akan digunakan oleh pesawat lain. Tak lama kemudian, benar saja, ada dua pesawat tempur turun mendarat. Sementara itu, di sisi lain, Kolia pergi memeriksa sisa tahanan yang ada di sisi pulau. Dalam perjalanan ini, seorang tentara mengatakan kalau kemarin ada serangan dan hampir menghancurkan pesawat yang ada di hanggar. Ia kemudian mengatakan ada beberapa tahanan yang sangat bersemangat membantu menjinakan bom tersebut. Mendengar kata-kata itu, Kolia suntak saja langsung yakin kalau itu adalah Mikhail, dan meminta agar mobil berputar kembali ke bandara. Sementara itu, di bandara, pesawat melaju dengan kecepatan penuh. Usahanya itu ternyata tidak mudah, karena setelah kecepatan cukup untuk lepas landas, nyatanya ekor pesawat tidak stabil, dan malah membuat pesawat hampir menabrak ujung lintasan. Sebagian tahanan mulai merasa pesimis, apalagi tampak dari kejauhan beberapa tentara nazi mulai berdatangan. Mikhail pun segera mengembalikan pesawatnya ke lintasan awal, karena tak mungkin jika harus terbang melawan angin. Waktu pun terus berjalan, Sementara itu, Kolia menaiki mobil sendiri untuk mencegat di ujung landasan. Gestapo yang menyusul dari belakang pesawat juga tampak sangat khawatir, karena di dalam pesawat tersebut, banyak data penting termasuk arsip-arsip tentang target penyerangan. Mikhail sangat optimis, ia pun dibantu oleh teman-temannya, kompak menarik tuas pesawat, hingga akhirnya, usaha itu pun berhasil. Ternyata, sempat ada masalah, yaitu mereka tak paham mengenai kapan tuas harus dilepaskan. Pesawat yang sudah menukik tinggi dengan cepat kehilangan keseimbangan, dan saat Mikhail berusaha membetulkan posisi, pesawat kehilangan mementum dan jatuh dengan cepat. Beruntung, di detik-detik terakhir, Mikhail ingat perkataan Kolia soal tuas pengatur ketinggian yang terakhir, bersembunyi di sebelah kanan kursi pilot. Ia pun segera mengatur tuas tersebut, sehingga pesawat berhasil terbang kembali. Penerbangan mereka berjalan dengan lancar cukup jauh, sampai kemudian di radio terdengar suara Kolia. Mikhail pun segera melihat ke seluruh sisi pesawat, dan pintarnya ia bersembunyi di balik awan-awan, sehingga sulit untuk ditemukan posisinya. Merasa bukan pesawat tempur yang lincah bermanuver, Mikhail segera memerintahkan sebagian tahanan untuk mengisi tempat senapan mesin, dan bersiaga menembak jika pesawat Kolia muncul. Keadaan mulai tegang ketika Kolia tetap kegeh meminta agar Mikhail menyerah dan mendarat. Namun, tentu saja Mikhail menolak, hingga tak lama kemudian Kolia pun mulai melancarkan serangan. Ketika pesawatnya terlihat, Mikhail segera memerintahkan temannya untuk menyerang. Namun, serangan itu tak berhasil, karena Kolia cukup lincah bahkan bisa menyerang balik dan melumpuhkan salah satu tahanan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, sementara Mikhail berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan memberikan ruang bagi penembak. Sayangnya, usaha tersebut gagal dan salah satu mesin berhasil dilumpuhkan. Kesempatan itu pun digunakan Kolia untuk kembali membujuk Mikhail agar mau mendarat. Tetapi, lagi-lagi Mikhail tetap masih ingin bertahan hingga Kolia pun habis kesabaran dan berniat menjatuhkan pesawat Mikhail. Saat senapanya kehabisan peluru itulah, Korsa langsung menembaki Kolia dan berhasil membuat pesawatnya rusak. Kini giliran Mikhail yang membujuknya untuk menyerah, karena mereka akan segera memasuki garis depan Soviet. Namun Kolia menolak. Ia merasa sudah tak ada harapan lagi untuk kembali. Selain itu, ayahnya juga tak akan mau melihatnya menggunakan seragam Nazi. Rasa malunya membuat Kolia menggunakan cara terakhir yaitu menabrakkan roda pesawatnya ke atas pesawat Mikhail. Mikhail pun segera memerintahkan Korsa untuk mengeluarkan senapan dari tempatnya dan Sokolov langsung membantunya menembakkan beberapa peluru ke pesawat Kolia sehingga mengalami kerusakan mesin. Pesawat Kolia pun akhirnya kehilangan kendali dan sebelum membentur tanah, Kolia meminta maaf atas segala perbuatannya dan meminta Mikhail supaya tak mengatakan yang sebenarnya saat bertemu dengan ayahnya nanti. Mikhail hanya bisa berjanji dan ia pun terbawa emosi melihat pesawat Kolia jatuh dan tidak menyadari serangan dari Soviet. Ia lupa sedang membawa pesawat Jerman sehingga Soviet menyerang mereka dan membuat mesin pesawat hancur. Pesawat itu akhirnya hilang kendali, kemudian terjatuh di pegunungan. Beruntungnya, mereka semua selamat dan ketika tentara Soviet datang, Mikhail langsung berteriak menjelaskan kalau dirinya adalah bagian dari tentara Soviet yang selama ini telah ditahan. Pada 3 Maret tahun 1945, di Cieslova, para tahanan yang berhasil kabur mendapatkan perawatan yang layak dan dikunjungi oleh para petinggi Soviet. Di sana, Mikhail langsung menjelaskan letak pulau Yusdom di mana Jerman selama ini menerbangkan roket-roketnya sehingga setelahnya puluhan pesawat Soviet langsung menyerang dan berhasil menghancurkan seluruh fasilitas senjata Jerman yang selama ini tidak diketahui. Tidak seperti yang Kulya jelaskan, kalau Mikhail kembali akan dianggap sebagai pengkhianat dan seluruh keluarganya akan diusir dari Ukraina. Nyatanya, petinggi Soviet sangat berterima kasih sekaligus menjanjikan akan memberi medali penghargaan. Setelahnya, seorang tentara bertanya mengenai tidak mungkinnya Mikhail menerbangkan pesawat Jerman tanpa mempelajarinya terlebih dulu. Sekilas tampak dari buku intelijen yang ia bawa ada foto Kulya menggunakan seragam Jerman. Tentara itu rupanya ingin memastikan kecurigaan mengenai seorang pilot bernama Kulya yang menjadi pengkhianat dan membantu Mikhail untuk mempelajari pesawat Jerman. Namun sesuai janjinya, Mikhail hanya diam. Ia tak menjawab dan tetap menjaga rahasia pengkhianatan Kulya. Sampailah di cerita awal tadi saat bertemu dengan ayah Kulya yaitu Grigori di dalam sebuah bus. Selama 12 tahun lebih, semenjak ia berhasil menyelamatkan diri, ia tetap menjaga rahasia tersebut dan rela dicerci maki sebagai pengkhianat oleh ayah Kulya. Ia tetap sabar menjaga nama baik Kulya di mata negara dan juga di mata ayahnya. Dari film ini, kita belajar bahwa kesetiaan pada negara memang memerlukan pengorbanan yang besar, tetapi hal tersebut lebih baik daripada hidup nyaman setelah berhianat. Mikhail menunjukkan sosok yang rela menjadi tahanan, tetapi ia tetap dihargai oleh negaranya karena tak pernah berhianat. Sebaliknya, Kulya yang hidup nyaman bersama Nazi justru tak punya keberanian untuk kembali. Bahkan pada akhirnya, dia mati sia-sia. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.